Ternyata Ratu Adil adalah seorang impet Kalian pasti belum pada tau Apa sih itu impet? Dan kenapa Ratu Adil bisa menjadi sosok impet? Ternyata semuanya ada penjelasannya Dan semuanya juga berhubungan dengan Masa lalu Ratu Adil itu sendiri Perlu diketahui Impet atau seorang impet Adalah seseorang yang memiliki kadar impati Di atas rata-rata Kalian tau dong apa itu impati? Impati adalah suatu perasaan Untuk dapat merasakan perasaan orang lain Ketika orang lain itu senang Kita ikut senang Ketika orang lain itu sedih Kita ikut merasakan kesedihan dia Kita mengumpamakan diri kita sebagai orang lain Contoh Ada seseorang yang kehilangan anjingnya Dia sangat terpukul dan sedih Kita merasakan bila mana kita menjadi dia Bila mana kita memiliki anjing peliharaan kesayangan Lalu dia pergi Kita merasa terpukul dan sedih Kita berusaha merasakan apa yang dia rasakan Itulah yang dinamakan empati Jadi ketika orang lain senang Kita merasakan senang Ketika orang lain sedih Kita merasakan sedih Ketika orang lain kecewa Kita merasakan kecewa Jadi empati itu adalah suatu perasaan Untuk merasakan perasaan orang lain Dan biasanya Orang-orang yang memiliki empati tinggi Atau empati di atas rata-rata Biasanya mereka cenderung cerdas Mereka cenderung cerdas Dan mereka Biasanya memiliki Pola fikir yang jernih Contoh Kalau aku gak mau ditampar Ya aku jangan nampar orang Jadi Orang yang memiliki kadar empati tinggi Dia itu Perasaannya itu Berusaha merasakan perasaan orang lain Kalau aku gak mau disakiti Aku jangan menyakiti Kalau aku gak mau disalahkan Aku jangan menyalahkan Kalau aku gak mau dipukul Ya saya jangan memukul Kalau saya gak mau diuji coba Ya saya jangan menguji coba Kalau saya gak mau dicobai Ya saya jangan mencobai Jadi orang-orang yang memiliki Kadar empati ini Dia cenderung orang yang biasanya Timbal balik Kalau saya ingin Orang lain berbuat baik kepada saya Maka saya akan berbuat baik kepada orang lain Saya ingin dihormati Maka saya akan menghormati Biasanya orang-orang yang memiliki Kadar empatis tinggi seperti ini Mereka cenderung cerdas Pola pikir jernih Jadi logisnya main Otak logikanya itu main Logisnya main Dan dimana ternyata Seorang empat ini Memiliki ciri-ciri tertentu Dan ternyata Ratu adil sendiri Memiliki ciri-ciri Seorang empat Dan disini Saya mau membahas 7 ciri-ciri Orang empat Yang ternyata Juga dimiliki Oleh ratu adil Apa saja ciri-cirinya itu Langsung saja Yang pertama Yang pertama Ternyata Orang Impat Atau sosok Orang yang impat Ini adalah Mudah Berempati Mudah Merasakan Perasaan Orang lain Biasanya Dia itu mudah Untuk berempati Jadi dimanapun Dia berada Lingkungannya Seperti apa Dia mudah Menyesuaikan Perasaan orang lain Menyesuaikan Tempat itu Itu poin pertama Yang kedua Orang impat Seorang impat Itu akan Merasa Lelah Bila mana Dia Terlalu Intim Dengan orang lain Terlalu Dekat Dengan orang lain Dia akan Merasakan Kelelahan Karena apa Dia Merasakan Emosional Dari orang lain Dia merasakan Perasaan Orang lain Jadi Kalau dia Terus-terusan Dekat dengan Seseorang Dia akan Merasakan Lelah Secara Spiritual Karena Dia Merasakan Perasaan Orang lain Lalu Yang ketiga Orang Impat Biasanya Memiliki Intuisi Yang Sangat Baik Kalian Tau Intuisi Intuisi Itu Sama Dengan Insting Kalian Tau Insting Ketajaman Hati Dia itu Miliki Ketajaman Hati Yang Sangat Baik Dia Bisa Memutuskan Sesuatu Berdasarkan Hati Nurani Dia Jadi Kalau Hatinya Berkata A Ya Jadi Intuisinya Instingnya Perasaannya Sangat Pekah Sangat Tajam Dia Bisa Memutuskan Sesuatu Menggunakan Perasaan Menggunakan Hati Dan Biasanya Yang ini Yang keempat Biasanya Sosok Seorang Impat Itu Lebih Nyaman Di Alam Lebih Suka Di Alam Terbuka Karena Orang Orang Impat Mereka Adalah Orang Orang Yang Dapat Menyatukan Perasaan Dengan Alam Semesta Jadi Seorang Impat Itu Adalah Sosok Yang Bisa Menyatukan Perasaan Dengan Alam Semesta Dimana Alam Semesta Ini Perasaannya Juga Berubah Dan Alam Semesta Ini Perasaannya Juga Bisa Menirukan Perasaan Manusia Manusia Yang Ada Lalu Yang Kelima Seorang Impat Itu Susah Untuk Tidak Peduli Kepada Orang Lain Karena Pada Dasarnya Dia Adalah Sosok Yang Peduli Kalau Dibilang Enggak Peduli Enggak Bisa Karena Dia Memang Pada Dasarnya Sosok Yang Peduli Mau Dia Cuek Seperti Apapun Mau Dia Tegas Seperti Apapun Mau Dia Jutek Seperti Apapun Kalau Pada Dasarnya Dia Seorang Yang Peduli Kepada Orang Lain Ya Tetap Peduli Karena Kepedulian Itu Menjadi Sifat Dasar Sifat Utama Dari Seorang Impet Lalu Yang Keenam Seorang Impet Ini Dia Cocok Untuk Tempat Curhat Biasanya Seorang Impet Suka Menampung Curhatan Orang Lain Karena Apa Sesok Impet Biasanya Bisa Membantu Berbuat Baik Memberikan Solusi Kepada Orang Orang Melalui Curhatan Dengan Pola Pikirnya Yang Jernih Maka Seorang Impet Dapat Memberikan Solusi Dengan Tepat Yang Ketujuh Seorang Impet Itu Sensitif Dengan Suara Dengan Bau Bauan Dengan Situasi Sekitar Dengan Gejala-gejala Fenomena Tertentu Dia Tipe Orang Yang Pekat Jadi Seorang Impet Itu Pekat Dia Memiliki Kepekaan Di atas Rata-rata Orang Sewajarnya Setiap Terima kasih Jangan lupa Terlalu Like Dan Subscribe Video ini